I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, feel the fatness, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Mark Marquez gagal pole position di MotoGP Jepang 2024, sukses pecahkan rekor tanpa towing, namun dibatalkan karena menyentuh track limit. Sesi kualifikasi MotoGP Jepang 2024 berakhir dengan drama besar yang melibatkan Mark Marquez, pembalap andalan Gresini Racing. Mark Marquez sempat menjadi yang tercepat dan sukses mencatatkan rekor baru di lintasan twin ring MotoGP, menunjukkan performa yang luar biasa tanpa bantuan towing. Namun, harapan untuk meraih pole position pupus ketika catatan waktunya dibatalkan oleh pengawas balapan setelah terbukti menyentuh batas lintasan, track limit, di turn 4. Alhasil, posisi pole pun jatuh ke tangan Pedro Acosta, pembalap muda yang tampil impresif di sesi kualifikasi ini. Mark Marquez memulai sesi kualifikasi di sirkuit MotoGP dengan determinasi tinggi. Setelah mengalami serangkaian masalah teknis dan tantangan pada balapan-balapan sebelumnya, ia datang ke Jepang dengan semangat baru. Di bekali motor Desmosedici GP23 terbaru hasil peningkatan oleh gigi dalinya dan tim Ducati Corsair, Mark West fokus pada satu tujuan, menjadi yang tercepat tanpa bergantung pada towing dari pembalap lain untuk mendapatkan waktu putaran terbaik. Di sepanjang sesi kualifikasi, Mark West tampil dominan. Gaya balap agresifnya dan kemampuan mengendalikan Desmosedici GP23 yang kini sudah semakin ia pahami, membawa Mark West mencatat waktu terbaik dengan keunggulan yang signifikan atas para pesaingnya. Waktu putaran yang ia catat bahkan berhasil memecahkan rekor lintasan, membuat para penggemar dan timnya penuh dengan harapan akan pole position. Mark West merasa sangat puas dengan pencapaiannya. Saya tahu bahwa kami memiliki kecepatan, dan mendapatkan catatan waktu seperti ini, tanpa bantuan towing, benar-benar membangkitkan kepercayaan diri saya. Ini adalah pembuktian bahwa kami telah bekerja ke arah yang benar setelah beberapa masalah sebelumnya, ia ujar Mark West dengan penuh semangat sesaat setelah ia turun dari motornya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa menit setelah sesi kualifikasi berakhir, pengawas balapan mengumumkan bahwa catatan waktu Mark West dibatalkan karena ia menyentuh batas lintasan di turn 4. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk Mark West dan tim Gresini Racing, karena pole position sudah hampir pasti menjadi miliknya. Track limit adalah salah satu aturan ketat di MotoGP yang mengharuskan pembalap tetap berada di dalam batas lintasan yang ditandai dengan garis putih. Menyentuh atau melewati batas ini, meskipun hanya sedikit, dapat menyebabkan putaran pembalap dibatalkan karena dianggap mendapatkan keuntungan tidak sah. Setelah analisis dari pengawas balapan melalui rekaman video, terlihat bahwa Mark W sedikit menyentuh batas lintasan dengan ban belakangnya di turn 4, yang menyebabkan catatan waktu terbaiknya tidak diakui. Saya merasa sangat kecewa karena kami telah melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini. Ketika saya berada di lintasan, saya merasa semuanya berjalan sempurna. Tapi ketika mendengar bahwa saya menyentuh track limit, itu benar-benar menyakitkan. Saya tidak merasa saya melewati batas, tapi aturan adalah aturan, dan saya harus menerimanya. Jekata Mark Wies dengan nada kecewa namun tetap menghargai keputusan yang diambil oleh pengawas balapan. Dengan dibatalkannya catatan waktu Mark Wies, pole position akhirnya jatuh ke tangan Pedro Acosta, pembalap muda yang kian menunjukkan kemampuannya di ajang MotoGP. Acosta tampil konsisten sepanjang sesi kualifikasi dan berhasil memanfaatkan situasi yang ada untuk mendapatkan posisi starter depan. Keberhasilan ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pembalap muda yang patut diwaspadai di masa mendatang. Di tengah drama yang terjadi, Gigi Dalinya, Direktur Teknis Ducati Corset, tetap menunjukkan dukungannya kepada Mark Mark Wies. Dalinya merasa bahwa Mark Wies telah menunjukkan performa yang luar biasa dan pole position yang hilang bukan karena kesalahan besar tetapi karena detail kecil yang menjadi bagian dari aturan balapan. Saya sangat bangga dengan Mark. Dia telah menunjukkan bahwa dia adalah salah satu pembalap tercepat di dunia, bahkan setelah melalui masa-masa sulit. Menyentuh track limit adalah hal yang sangat disayangkan, tetapi itulah balapan. Kami akan belajar dari ini dan memastikan bahwa kami bisa tampil lebih baik di balapan utama, jika tadalinya dengan penuh keyakinan. Dalinya juga menekankan bahwa kecepatan yang ditunjukkan oleh Mark Wies di kualifikasi ini menunjukkan potensi besar dari Desmosedici GP23 terbaru. Motor ini sekarang sudah dalam kondisi yang sangat baik, dan kami yakin bisa memberikan hasil terbaik di balapan utama. Mark memiliki kecepatan dan determinasi yang luar biasa, dan kami semua berada di belakangnya untuk mendukung setiap langkahnya, ditambah dalinya. Salah satu aspek penting yang ditekankan oleh Mark Wies dalam sesi kualifikasi ini adalah fokus pada pembangunan kembali kepercayaan dirinya. Setelah insiden di Mandalika, di mana Desmosedici GP23 miliknya terbakar di tengah balapan, Mark Wies membutuhkan hasil positif untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia masih mampu bersaing di level tertinggi. Meskipun pole position dibatalkan, catatan waktunya yang sempat menjadi yang tercepat adalah bukti bahwa Mark Wies kembali ke bentuk terbaiknya. Saya ingin menunjukkan kepada diri saya sendiri dan kepada tim bahwa kami bisa kembali ke puncak. Meskipun catatan waktu itu tidak dihitung, saya masih merasa bahwa kami sudah mencapai sesuatu yang besar hari ini. Ini adalah bagian dari proses, dan saya yakin kami akan siap untuk balapan utama, diujar Mark Wies dengan optimisme yang tetap tinggi. Meski kehilangan pole position, Mark Wies tidak kehilangan semangatnya. Dia tetap fokus untuk mendapatkan hasil terbaik di balapan utama MotoGP Jepang 2024. Sirkuit MotoGP Jepang yang teknis dan menantang akan menjadi medan pertarungan bagi Mark Wies untuk menunjukkan bahwa kecepatannya di sesi kualifikasi bukanlah kebetulan. Saya masih merasa sangat optimis untuk balapan utama nanti. Kami memiliki motor yang hebat, dan saya merasa sangat nyaman dengan setelan yang kami miliki. Meskipun tidak start dari pole, saya akan berusaha untuk mendapatkan awal yang baik dan langsung bersaing di barisan depan. Saya yakin dengan kerja keras kami, hasil yang baik bisa kami dapatkan, diujar Mark Wies dengan penuh keyakinan. Selain Pedro Acosta, para pesaing lain seperti Maverick Finales, Francesco Banyaya juga dipastikan akan memberikan perlawanan sengit. Setiap pembalap di barisan depan memiliki kecepatan yang impresif, dan kondisi lintasan yang menantang di MotoGP akan menjadi faktor yang menentukan dalam balapan nanti. Mark Wies menyadari bahwa balapan ini tidak akan mudah, tetapi dengan determinasi yang ia miliki, ia siap menghadapi segala tantangan. MotoGP Jepang 2024 memberikan drama yang tak terduga dalam sesi kualifikasinya, terutama bagi Mark Mark Wies. Meskipun sempat menjadi yang tercepat dan mencatat rekor baru, pembatalan waktu karena menyentuh track limit menunjukkan betapa ketatnya aturan dalam dunia balap motor. Pole position yang jatuh ke tangan Pedro Acosta menjadi pengingat bahwa dalam balapan, setiap detail kecil bisa mengubah segalanya. Mark Mark Wies, pembalap andalan Gresini Racing, tercatat sebagai yang tercepat kedua di sesi praktik MotoGP Jepang 2024, tapi merasa frustrasi. Sesi latihan bebas MotoGP Jepang 2024 yang berlangsung di sirkuit Twin Rimotegi memberikan hasil yang cukup menarik bagi Mark Mark Wies, pembalap andalan Gresini Racing. Mark Wies berhasil menempati posisi kedua tercepat di sesi tersebut, hanya kalah dari Brad Binder, pembalap Red Bull KTM. Namun, dibalik hasil positif ini, Mark Wies menunjukkan tanda-tanda frustrasi dan menyiratkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan motor Desmosedici GP23 terbarunya. Meski demikian, Mark Wies menolak memberikan rincian lebih lanjut tentang masalah yang ia hadapi, membuat situasi ini menjadi tanda tanya besar bagi para penggemar dan pihak padat lainnya. Setelah melalui periode sulit pasca insiden motor terbakar di Mandalika, Mark Mark Wies diharapkan bangkit dengan motor Desmosedici GP23 terbaru yang telah diperbaiki dan ditingkatkan oleh tim Ducati Corsair. Sesi latihan bebas di Jepang menjadi kesempatan pertama bagi Mark Wies untuk benar-benar menguji performa Desmosedici GP23 yang telah diperbarui, dan ia berhasil mencatat waktu tercepat kedua, hanya kalah dari Brad Binder yang tampil fenomenal sepanjang sesi. Meskipun secara hasil, posisi kedua adalah pencapaian yang sangat baik, Mark Wies tidak terlihat sepenuhnya puas. Saat diwawancarai setelah latihan, Mark Wies menunjukkan sikap yang tidak biasa, dia tanpa frustrasi dan mengungkapkan bahwa ia merasa ada banyak hal aneh yang terjadi selama sesi tersebut. Saya merasa sedikit aneh di atas motor ini. Kami memang berhasil mendapatkan posisi yang bagus, tapi ada banyak hal yang sepertinya tidak berjalan sesuai harapan, ia ujar Mark Wies dengan raut wajah serius. Ketika ditanya lebih lanjut tentang masalah yang ia hadapi, Mark Wies memilih untuk tidak membeberkan detail spesifiknya. Ada beberapa masalah, tapi saya tidak ingin membicarakannya sekarang. Tim sedang berusaha mencari solusi, dan saya yakin kami akan menemukan jalan keluarnya. Saya hanya berharap situasi ini tidak mengganggu balapan utama nanti, jika tanya sambil menutup pembahasan dengan singkat. Sikap tertutup Mark Wies ini membuat banyak pihak bertanya-tanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi dengan motor Desmosedici GP23 terbaru yang ia tunggangi. Setelah insiden di Mandalika, Ducati Corse melalui gigi dalinya telah bekerja keras untuk mengatasi permasalahan teknis yang menyebabkan motor Desmosedici GP23 milik Mark Wies terbakar di tengah balapan. Beberapa perubahan besar dilakukan, termasuk modifikasi pada sistem pendinginan, penambahan sensor untuk mendeteksi kemungkinan adanya kerusakan teknis lebih awal, serta penyesuaian di bagian kelistrikan agar lebih aman dan stabil. Meskipun pembaruan ini tampaknya berhasil mengatasi masalah keselamatan, tampaknya ada tantangan baru yang muncul. Mark Wies menyinggung tentang, di hal-hal yang aneh, di tanpa menjelaskan lebih jauh, tetapi indikasi frustrasi darinya mengisyaratkan bahwa mungkin saja ada masalah lain, entah pada bagian pengaturan elektronik, keseimbangan motor, atau performa secara keseluruhan. Banyak yang berspekulasi bahwa masalah tersebut mungkin berkaitan dengan keseimbangan motor atau bagaimana motor merespons perubahan setelan yang diterapkan oleh tim. Mark Wies dikenal sebagai salah satu pembalap yang selalu mengendarai motor hingga batas kemampuannya. Ia adalah pembalap yang selalu mendorong motor untuk mencapai performa maksimal, bahkan di situasi yang sulit. Sikap inilah yang membuat frustrasinya kali ini tampak lebih berarti. Ketika Mark Wies merasa tidak nyaman dengan motor atau merasa ada sesuatu yang tidak sesuai, itu biasanya menjadi sinyal bahwa ada aspek dari motor yang menghambat cara balap agresifnya. Frustrasi yang ditunjukkan Mark Wies setelah sesi latihan di Motegi ini bisa dimaknai sebagai indikasi bahwa motor yang sekarang masih belum mampu mengekspresikan gaya balapnya dengan optimal. Ia mungkin tidak bisa memaksimalkan potensi Desmosedici GP23, baik dari sisi pengereman, akselerasi, atau bahkan stabilitas di tikungan. Situasi ini menjadi lebih kompleks karena Mark Wies tidak ingin terbuka tentang masalah tersebut, mungkin karena masih dalam tahap pencarian solusi atau karena belum ada jawaban pasti dari tim mekanik. Namun, Mark Wies tetap menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan tim demi mendapatkan hasil terbaik. Kami harus bekerja keras dalam beberapa sesi berikutnya untuk mengatasi hal ini. Saya yakin dengan tim saya dan dengan Gigi, dalinya, di belakang kami, kami bisa menemukan solusinya, diujar Mark Wies dengan nada optimis meski masih tersirat rasa kecewa. Sementara itu, Brad Binder dari Red Bull KTM berhasil menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas ini. Binder menunjukkan performa luar biasa dengan menaklukkan lintasan Motegi dengan kecepatan dan konsistensi yang sangat baik. Ini tentu menjadi sinyal bahwa KTM, dengan Binder di barisan depan, siap untuk menjadi penantang serius dalam balapan di Jepang. Binder menyatakan bahwa ia merasa sangat nyaman dengan pengaturan motornya, yang memungkinkan dia untuk memanfaatkan semua potensi KTM RC-16. Ini adalah hasil yang bagus untuk kami, tetapi ini masih sesi latihan. Kami harus tetap fokus dan memastikan kami membawa performa ini ke balapan utama, Jekata Binder. Di tengah kondisi ini, Mark West harus berhadapan dengan tantangan tidak hanya dari motor yang masih dalam tahap penyempurnaan, tetapi juga dari para pesaing yang semakin menunjukkan kemajuan. Brad Binder, yang tampak semakin nyaman dengan motor KTM, akan menjadi salah satu ancaman besar bagi Mark West jika ia tidak mampu mengatasi masalah yang ada pada Desmosedici GP23. Balapan utama MotoGP Jepang 2024 di Motegi akan menjadi ujian besar bagi Mark Mark West dan tim Gresini Racing. Dengan hasil latihan bebas yang menunjukkan kecepatan yang cukup kompetitif namun disertai berbagai tanda tanya, Mark West dan timnya harus menemukan cara untuk mengatasi kendala yang ada agar bisa bersaing di balapan utama. Gigi Dalinya, yang selalu menjadi pendukung terbesar bagi Mark West, menegaskan bahwa seluruh tim akan bekerja keras untuk memberikan motor yang lebih baik lagi sebelum balapan. Kami tahu ada beberapa masalah, dan kami akan berusaha keras untuk menyelesaikannya. Mark adalah pembalap yang luar biasa, dan kami tidak ingin membiarkan masalah ini menghalangi potensinya, jika tadalinya. Bagi Mark West, balapan di Motegi adalah tentang menunjukkan bahwa dia masih merupakan salah satu pembalap terbaik di dunia, meski harus menghadapi berbagai tantangan teknis. Saya ingin bisa berjuang untuk podium, tetapi untuk itu kami harus menemukan keseimbangan yang tepat. Kami tidak akan menyerah begitu saja. Saya percaya pada kemampuan tim ini untuk memberikan yang terbaik, yaitu pungkas Mark West. Dengan persaingan yang semakin ketat dan para pembalap yang semakin menunjukkan performa luar biasa, MotoGP Jepang 2024 di Motegi dipastikan akan menjadi balapan yang penuh drama dan aksi. Semua mata tertuju pada Mark-Mark West, apakah ia akan mampu mengatasi kendala teknis dan menunjukkan performa terbaik, atau apakah tantangan teknis ini akan menjadi penghalang untuk kembali ke puncak podium? Balapan di Jepang akan menjadi ajang pembuktian, baik bagi Mark West maupun tim Gresini Racing, tentang seberapa jauh mereka mampu mengatasi masalah dan kembali bersinar di panggung MotoGP. Mark-Mark West tercatat sebagai yang tercepat kedua di praktik MotoGP Jepang 2024. Dibekali Desmosedici GP23 terbaru, gigi dalinya terpukau. Mark-Mark West kembali menunjukkan kelasnya di ajang MotoGP Jepang 2024, setelah berhasil mencatatkan waktu tercepat kedua dalam sesi latihan bebas di sirkuit Twin Ring Motegi. Mark West, yang kali ini mengendarai Desmosedici GP23 dengan berbagai pembaruan pasca insiden di Mandalika, tampaknya benar-benar menemukan kembali sentuhannya. Performanya yang impresif di sesi latihan ini membuat gigi dalinya, direktur teknis Ducati Corset, terkesan dan semakin optimis terhadap potensi Mark West dalam balapan utama nanti. Setelah insiden yang menimpa Desmosedici GP23 milik Mark-Mark West di Mandalika, di mana motor tersebut terbakar di tengah balapan, seluruh tim Brasini Racing dan Ducati Corset melakukan investigasi menyeluruh dan serangkaian perbaikan pada motor Mark West. Insiden tersebut bukan hanya menghalangi peluang Mark West untuk meraih poin penting di Mandalika, tetapi juga menjadi panggilan bagi Ducati untuk meningkatkan standar keamanan dan keandalan motor. Gigi dalinya, yang dikenal dengan dedikasinya pada detail teknis, menginstruksikan serangkaian perubahan signifikan pada motor Mark West agar kejadian serupa tidak terulang. Sesi latihan bebas di Jepang ini menjadi momen penting bagi Mark West untuk menunjukkan bahwa dirinya telah sepenuhnya bangkit setelah insiden yang tak mengenakan itu. Mark West tampil sangat meyakinkan, mencatatkan waktu terbaik kedua dengan sangat kompetitif, hanya selisih tipis dari Brad Binder, pemimpin sesi latihan tersebut. Kecepatan yang ditunjukkan Mark West bukan hanya menjadi sinyal bagi para pesaingnya, tetapi juga bukti bahwa perubahan pada Desmosedici GP23 berhasil membuahkan hasil positif. Gigi dalinya, otak dibalik peningkatan terbaru pada Desmosedici GP23, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya atas performa Mark West dalam sesi latihan ini. Dalam wawancara setelah sesi latihan, dalinya menyebut Mark West sebagai pembalap yang memiliki semangat juang yang luar biasa dan keterampilan teknis yang jarang dimiliki oleh pembalap lain. Saya sangat terkesan dengan Mark. Setelah apa yang terjadi di Mandalika, tidak mudah bagi seorang pembalap untuk kembali tampil dalam performa terbaik, apalagi dengan tekanan besar dan situasi yang belum tentu ideal. Tapi Mark berhasil menunjukkan bahwa dia adalah salah satu pembalap terkuat di lintasan. Desmosedici GP23 dengan berbagai pembaruan yang kami lakukan telah mampu membuktikan keandalannya, dan Mark benar-benar mampu memanfaatkannya secara maksimal, kata Dalinya. Dalinya juga menjelaskan bahwa perubahan utama yang dilakukan pada motor Mark West meliputi perbaikan pada sistem pendinginan, modifikasi kelistrikan, serta pengaturan ulang mesin untuk mengurangi risiko overheating. Semua perubahan tersebut telah diuji secara intensif sebelum dibawa ke Jepang, dan hasilnya terlihat jelas dari performa impresif Mark West di lintasan Motegi. Motor ini telah melewati serangkaian pengujian yang sangat ketat, dan kami memastikan bahwa Mark memiliki alat terbaik untuk bersaing. Saya bangga melihat hasil kerja keras tim dan terutama senang melihat Mark merasa nyaman di atas motornya. Belanjut Dalinya Mark West sendiri terlihat sangat puas dengan performa motornya dalam sesi latihan. Dalam wawancaranya setelah latihan, Mark West mengakui bahwa Desmosedici GP23 dengan racikan terbaru dari Dalinya dan tim Ducati memberikan perasaan yang sangat berbeda, jauh lebih stabil dan responsif dibandingkan sebelumnya. Saya sangat senang dengan hasil latihan hari ini. Motor ini terasa sangat baik, dan kami berhasil menemukan pengaturan yang tepat. Setelah insiden di Mandalika, seluruh tim bekerja tanpa henti untuk memperbaiki setiap detail, dan saya sangat menghargai semua upaya yang mereka lakukan. Saya merasa lebih percaya diri saat mengendarai motor ini, dan itu terlihat dari catatan waktu kami, jekata Mark West. Ia juga menambahkan bahwa sesi latihan ini memberikan motivasi tambahan baginya untuk balapan di hari minggu nanti. Saya tahu bahwa Motegi adalah track yang menantang, tetapi dengan motor yang sekarang, saya benar-benar merasa siap untuk bertarung. Kami sudah menunjukkan kecepatan yang baik hari ini, dan saya yakin kami bisa berjuang untuk posisi terbaik di balapan utama, ia ujarnya dengan penuh optimisme. Mark West juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan di masa sulit. Baginya, dukungan dari penggemar adalah salah satu motivasi terkuat untuk terus berjuang dan menunjukkan performa terbaik di lintasan. Pembaruan pada Desmosedici GP23 memang menjadi sorotan utama dalam persiapan Mark West di Jepang. Ducati dan Gresini Racing melakukan perbaikan signifikan pada motor ini setelah insiden di Mandalika, dan pembaruan ini tampaknya memberikan dampak yang langsung dan positif. Dengan berbagai perubahan teknis, Desmosedici GP23 yang kini ditunggangi Mark West tidak hanya memiliki peningkatan dalam hal keamanan, tetapi juga peningkatan performa. Setiap perubahan yang kami lakukan adalah untuk memberikan Mark kenyamanan dan rasa percaya diri yang lebih saat berada di atas motor. Kami tahu bahwa balapan ini sangat penting bagi Mark dan tim, dan kami ingin memastikan bahwa dia memiliki segalanya untuk sukses, ditambah dalinya. MotoGP Jepang selalu menjadi salah satu seri yang paling dinantikan oleh para penggemar, dan tahun 2024 tidak terkecuali. Persaingan di Motegi diperkirakan akan sangat ketat, dengan para pembalap dari tim-tim besar seperti Ducati, Aprilia, Dabkatem semuanya memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Brad Binder, yang menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas ini, menunjukkan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap yang harus diwaspadai. Namun, dengan performa luar biasa yang ditunjukkan oleh Mark West dalam sesi latihan, persaingan di puncak klasemen semakin menarik. Jorge Martin dan Pedro Acosta juga akan menjadi ancaman serius bagi Mark West di balapan utama nanti. Keduanya telah menunjukkan kecepatan yang sangat baik sepanjang musim ini, dan dipastikan tidak akan memberi ruang bagi Mark West untuk meraih kemenangan dengan mudah. Namun, Mark West yang kini kembali percaya diri dengan Desmosedici GP23 terbaru, siap untuk memberikan perlawanan sengit dan berusaha merebut podium tertinggi. Dengan hasil positif yang diraih dalam sesi latihan bebas, Mark Mark West kini menatap balapan utama di MotoGP Jepang 2024 dengan penuh keyakinan. Kecepatan yang ia tunjukkan serta respons positif dari motor Desmosedici GP23 terbaru memberikan harapan bahwa Mark West akan menjadi salah satu penantang serius di sirkuit MotoGi. Ia telah melalui berbagai tantangan sepanjang musim ini, termasuk insiden besar di Mandalika, namun semangat juangnya tidak pernah padam. Mark West bertekad untuk membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di grid, dan balapan di MotoGi adalah kesempatan yang tepat untuk menunjukkan hal tersebut. Dengan dukungan penuh dari Gresini Racing, pembaruan teknis dari Ducati, dan tentunya kerja keras dari seluruh tim, Mark West siap menebus kekecewaannya di Mandalika dan kembali ke jalur kemenangan. MotoGP Jepang 2024 akan menjadi ajang yang penuh emosi dan aksi, dengan Mark Mark West sebagai salah satu pusat perhatian. Apakah Mark West dapat memanfaatkan momentum dari hasil latihan bebas dan menerjemahkannya menjadi kemenangan di balapan utama? Semua mata akan tertuju pada sang juara dunia ini saat ia bersiap untuk menaklukkan lintasan MotoGi, dan kembali ke puncak podium. Mark Mark West optimis tatap juara, dibekali Desmosedici GP23 baru setelah insiden Mandalika, siap tebus gelar di MotoGP Jepang 2024. Setelah insiden mengejutkan di Mandalika di mana motor Desmosedici GP23 milik Mark Mark West terbakar di tengah balapan, sang pembalap andalan Gresini Racing kini bersiap untuk bangkit. Dengan semangat baru dan motor yang telah ditingkatkan oleh Ducati Corsi, Mark West menatap MotoGP Jepang 2024 dengan keyakinan penuh untuk merebut gelar juara. Motegi adalah panggung yang diharapkan menjadi momen penebusan bagi Mark West setelah kegagalannya di Mandalika, dan kini seluruh tim Gresini Racing telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk memastikan sang pembalap Spanyol tersebut kembali ke podium teratas. Balapan di Mandalika menjadi momen dramatis dalam musim MotoGP 2024 bagi Mark Mark West. Setelah tampil sangat kompetitif sepanjang akhir pekan, nasib buruk menimpannya ketika motor Desmosedici GP23 yang ia kendarai tiba-tiba terbakar pada lap ke-16. Peristiwa tersebut memaksa Mark West menghentikan balapan dan kehilangan kesempatan untuk merebut poin penting, padahal ia berada dalam posisi yang menjanjikan untuk setidaknya bersaing di podium. Insiden di Mandalika menimbulkan spekulasi mengenai adanya masalah teknis yang belum diketahui, bahkan dugaan sabotase sempat mencuat. Hal ini membuat Ducati dan Gresini Racing langsung mengambil tindakan dengan melakukan investigasi mendalam terhadap motor tersebut. Gigi Dalinya, Direktur Teknis Ducati Corsi, berjanji untuk memberikan Mark Mark West motor yang lebih aman dan andal setelah insiden tersebut. Dalinya menginstruksikan perombakan besar pada sistem pendinginan dan kelistrikan Desmosedici GP23, memastikan bahwa tidak ada celah yang bisa menyebabkan kegagalan serupa di masa depan. Gigi Dalinya dikenal sebagai sosok inovatif dibalik kesuksesan Ducati di ajang MotoGP. Setelah insiden Mandalika, ia tidak hanya fokus pada perbaikan teknis untuk memastikan keselamatan Mark West tetapi juga berupaya meningkatkan performa motor agar bisa tampil maksimal di Motegi. Beberapa komponen utama pada Desmosedici GP23 mendapatkan pembaruan, terutama di bagian pendinginan dan sistem elektronik. Menurut Dalinya, sistem pendinginan yang baru telah dirancang untuk memberikan stabilitas lebih baik pada suhu mesin, terutama saat menghadapi suhu panas ekstrim seperti di sirkuit Mandalika. Di sisi lain, sistem elektronik telah diperkuat dengan tambahan sensor guna memberikan peringatan dini jika ada tanda-tanda masalah teknis. Kami ingin memastikan bahwa motor ini tidak hanya cepat, tetapi juga aman dan dapat diandalkan untuk pembalap seperti Mark yang selalu mendorong batas performa, diujar Dalinya dalam wawancara dengan media MotoGP. Mark W sendiri mengakui bahwa perubahan yang dilakukan tim Ducati memberikan rasa percaya diri yang lebih besar jelang balapan di Jepang. Saya merasa lebih siap dari sebelumnya. Insiden di Mandalika adalah sesuatu yang tidak dapat saya kendalikan, tetapi dengan motor yang sudah diperbaiki dan ditingkatkan, saya percaya kami punya peluang besar untuk meraih kemenangan di Jepang, e-ungkap Mark Wess. Jelang MotoGP Jepang 2024 di sirkuit twin ring Motegi, Mark Mark Wess menunjukkan sikap optimis. Ia yakin bahwa balapan di Motegi adalah kesempatan yang tepat untuk membalikan keadaan. Mark Wess, yang tidak pernah menyerah pada tantangan apapun, menganggap insiden Mandalika sebagai dorongan tambahan untuk tampil lebih baik. Ia melihat Motegi sebagai tempat yang bisa menjadi titik baliknya dalam perburuan gelar musim ini. Saya selalu suka tantangan, dan insiden di Mandalika adalah tantangan besar bagi saya dan tim. Tapi kami telah bekerja keras, dan saya yakin di Motegi kami bisa menunjukkan apa yang sebenarnya bisa kami capai. Saya tidak hanya ingin sekadar menyelesaikan balapan, tetapi saya ingin berjuang untuk podium dan, jika memungkinkan, meraih kemenangan, jikata Mark Wess dengan penuh tekat. Mark Wess juga memuji kerja keras tim Gresini Racing dan Ducati dalam mempersiapkan motornya untuk balapan di Jepang. Tim telah memberikan segalanya setelah Mandalika. Mereka tidak pernah menyerah dan terus bekerja keras untuk memastikan motor ini siap untuk kembali bersaing. Saya sangat termotivasi oleh dukungan mereka, dan itu membuat saya semakin yakin bahwa kami bisa meraih hasil bagus di Motegi, ditambah Mark Wess. Balapan di sirkuit twin ring Motegi memiliki arti penting bagi Mark Wess, bukan hanya karena insiden di Mandalika, tetapi juga karena karakteristik sirkuit tersebut yang sesuai dengan gaya balapnya. Motegi adalah sirkuit dengan banyak tikungan tajam dan trek lurus panjang yang menuntut akselerasi cepat serta pengereman tajam, dua aspek yang sangat dikuasai Mark Wess. Dengan motor Ducati yang terkenal dengan kekuatan akselerasinya, Mark Wess merasa ini adalah peluang emas untuk membuktikan dirinya sekali lagi. Di sisi lain, kepala kru Gresini Racing, Franky Charcedi, juga sangat optimis dengan peluang Mark Wess di Jepang. Kami telah mempersiapkan segalanya dengan detail, dan kami siap untuk menghadapi tantangan di Motegi. Mark adalah seorang pejuang, dan dengan motor yang sudah diperbaiki serta ditingkatkan, kami yakin dia bisa memberikan penampilan terbaiknya, jika taca Charcedi. Dengan semua persiapan yang telah dilakukan, Mark Wess kini menatap balapan di Jepang dengan keyakinan penuh. Sirkuit twin ring Motegi diharapkan menjadi saksi dari kebangkitan Mark Wess, di mana ia siap membuktikan bahwa insiden Mandalika hanyalah batu loncatan untuk meraih hasil yang lebih besar. Balapan di Jepang tidak hanya menjadi soal meraih poin, tetapi juga soal menunjukkan kepada dunia bahwa Mark Wess masih memiliki semangat juara dan kemampuan untuk bersaing di papan atas. Mark Wess menegaskan bahwa ia dan tim telah belajar banyak dari insiden Mandalika, dan kini fokusnya adalah untuk tampil maksimal di setiap balapan yang tersisa. Setiap balapan adalah kesempatan baru. Saya tidak akan terjebak dalam kekecewaan masa lalu. Sekarang adalah saatnya untuk fokus dan memberikan yang terbaik di Jepang. Saya siap untuk menebus apa yang terjadi di Mandalika dan meraih kemenangan untuk tim dan semua penggemar yang selalu mendukung saya, di tegas Mark Wess. MotoGP Jepang 2024 dipastikan akan menjadi salah satu balapan yang paling dinantikan, terutama dengan kehadiran Mark Wess yang kembali dengan motor Desmosedici GP23 racikan baru. Semua mata akan tertuju pada Mark Wess, dan apakah ia bisa menebus kekecewaannya di Mandalika dengan hasil yang gemilang di Motegi. Dukungan dari tim, kerja keras gigi dalinya, dan semangat juang Mark Wess menjadi kombinasi yang sempurna untuk menghadirkan pertarungan epik di Jepang. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, Mark Wess siap untuk menantang para pesaingnya dan kembali ke podium. Balapan di Motegi akan menjadi ajang pembuktian, dan Mark Wess bertekad untuk menunjukkan bahwa ia masih merupakan salah satu pembalap terbaik di dunia. MotoGP Jepang 2024 akan menjadi saksi dari usaha keras Mark Wess untuk kembali ke puncak, dan seluruh dunia akan menyaksikan apakah sang juara ini berhasil bangkit dan menaklukkan lintasan Motegi. Mark Wess akan mendapat Desmosedici GP23 racikan baru dari gigi dalinya di MotoGP Jepang 2024, setelah insiden di Mandalika. Mark Wess, pembalap andalan Gresini Racing, dipastikan akan mendapatkan motor Desmosedici GP23 dengan racikan baru dari gigi dalinya untuk berlaga di MotoGP Jepang 2024. Keputusan ini diambil setelah insiden di sirkuit Mandalika, Indonesia, di mana motor Mark Wess terbakar di tengah balapan, memicu spekulasi tentang adanya sabotase yang menyebabkan kegagalan teknis tersebut. Tim Gresini Racing dan Ducati Corsair kini berupaya keras untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang, dan memberikan Mark Wess kesempatan terbaik untuk bersaing di MotoGP. Pada balapan di Mandalika yang berlangsung penuh ketegangan, Mark Wess harus mengakhiri perjalanannya lebih awal saat motor Desmosedici GP23 yang ia kendarai tiba-tiba terbakar pada lap ke-16. Kejadian ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena tidak ada tanda-tanda kerusakan atau masalah teknis selama sesi latihan dan kualifikasi. Setelah insiden itu, banyak spekulasi yang berkembang dipadet, termasuk dugaan sabotase. Hal ini memicu reaksi dari Ducati Corsair dan bos mereka, Gigi Dalinya, yang berjanji untuk melakukan investigasi menyeluruh serta memberikan dukungan penuh kepada Mark Wess dan tim Gresini Racing. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan beberapa hari setelah insiden Mandalika, Gigi Dalinya menyatakan bahwa Ducati tidak akan tinggal dia menghadapi masalah ini. Ia mengatakan bahwa seluruh tim teknis di Ducati Corsair sedang bekerja keras untuk memahami apa yang menyebabkan terbakarnya mesin tersebut. Kami tidak hanya ingin memahami apa yang salah, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk memastikan tidak ada kemungkinan hal ini terjadi lagi, jika Tadalinya. Oleh karena itu, Desmo Sedici GP23 untuk Mark Wess akan mendapatkan serangkaian perubahan signifikan sebagai langkah untuk mengatasi kelemahan yang mungkin ada serta untuk meningkatkan performa secara keseluruhan. Gigi Dalinya, yang dikenal sebagai salah satu teknisi paling visioner di dunia MotoGP, kini memfokuskan seluruh perhatiannya pada pengembangan Desmo Sedici GP23 untuk Mark Wess. Beberapa perombakan besar di sektor teknis motor direncanakan untuk balapan di Jepang, yang akan digelar di sirkuit Twin Ring MotoGi. Salah satu perubahan utama adalah pada sistem pendinginan mesin. Setelah insiden kebakaran di Mandalika, sistem pendinginan motor menjadi sorotan utama, dan kini Dalinya bersama tim teknis Ducati telah mengembangkan sistem baru yang lebih canggih dengan pengawasan suhu yang lebih real-time, guna mencegah risiko overheating. Pada bagian mesin, meski tidak ada perubahan besar yang akan memengaruhi performa dasar Desmo Sedici GP23, tim telah melakukan modifikasi pada beberapa bagian komponen internal untuk meningkatkan keandalannya. Dalinya juga memastikan bahwa pengujian ekstra ketat telah dilakukan terhadap motor Mark Wess sebelum balapan di Motegi. Ducati ingin memastikan bahwa Desmo Sedici yang dibawa ke Jepang tidak hanya kompetitif, tetapi juga aman dan andal untuk Mark Wess. Mark Wess sendiri menyambut baik langkah yang diambil oleh Gigi Dalinya dan tim Ducati. Dalam wawancara terbaru, Mark Wess mengatakan bahwa ia percaya penuh pada kemampuan teknis timnya. Saya tahu bahwa Gigi dan seluruh tim sedang bekerja keras untuk memastikan motor ini berada di level tertinggi dalam hal performa dan keamanan. Saya sangat termotivasi untuk balapan di Jepang dan memberikan hasil yang baik setelah apa yang terjadi di Mandalika. Kata Mark Wess. Ia juga menambahkan bahwa insiden kebakaran di Mandalika tidak akan menggoyahkan tekadnya untuk kembali ke papan atas. Moto YP Jepang di sirkuit twin ring Motegi selalu menjadi salah satu seri yang menantang, baik dari segi teknis maupun fisik. Motegi dikenal dengan kombinasi tikungan tajam dan trek lurus yang panjang, yang membutuhkan motor dengan akselerasi kuat serta pengereman yang baik. Dengan motor yang telah diperbarui oleh Dalinya, Mark Wess diharapkan bisa tampil lebih maksimal, terutama dengan kecepatan Ducati yang selama ini dikenal sangat baik di trek lurus. Namun, tantangan tidak hanya datang dari sirkuit itu sendiri. Kompetisi MotoGP musim ini sangatlah ketat, dengan banyak pembalap yang memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Francesco Banyaya, calon rekan Mark Wess di Ducati, telah menunjukkan performa yang konsisten sepanjang musim, sementara Enea Bastian ini juga menjadi salah satu pesaing utama. Ditambah lagi dengan kejutan dari Jorge Martin dan Pedro Acosta, persaingan di papan atas semakin sulit diprediksi. Mark Wess menyadari bahwa tantangan di Motegi tidak akan mudah, namun ia tetap optimistis. Setelah insiden di Mandalika, saya sangat ingin menunjukkan apa yang bisa kami capai dengan motor ini. Kami tahu bahwa Motegi adalah trek yang menuntut, tetapi saya percaya pada motor dan tim saya. Kami sudah berlatih keras, dan saya siap untuk memberikan yang terbaik, dikata Mark Wess dengan penuh semangat. Gresini Racing juga bertekad untuk memberikan dukungan maksimal kepada Mark Wess, dengan memastikan setiap aspek dari persiapan mereka dilakukan dengan sangat detail. Tim teknis dan mekanik bekerja siang dan malam untuk mempersiapkan motor, agar bisa tampil prima. Dalam pernyataan terpisah, kepala kru Frankia Carcedi mengungkapkan bahwa seluruh tim berada di belakang Mark Wess dan siap untuk menghadapi tantangan di Jepang. Kami telah mengalami masa-masa sulit, tetapi tim ini kuat. Kami akan bekerja bersama-sama untuk memastikan Mark memiliki semua yang dia butuhkan untuk sukses di Motegi, iujar Carcedi. Gigi Dalinya sendiri menegaskan bahwa apa yang terjadi di Mandalika adalah momen yang sangat disayangkan. Tetapi tim Ducati dan Gresini tidak akan membiarkan kejadian tersebut menghalangi upaya mereka untuk meraih hasil terbaik di sisa musim ini. Kami berada di sini untuk menang, dan kami tahu Mark memiliki kapasitas untuk melakukannya. Kami telah melakukan semua yang kami bisa untuk mempersiapkan motor ini dengan sebaik mungkin, dan kami yakin Mark bisa menunjukkan potensinya di Jepang, kata Dalinya. Dorna Sports dan FIM juga telah menanggapi dugaan sabotase dengan meningkatkan pengamanan di padek serta memastikan bahwa setiap aspek teknis dari motor MotoGP berada di bawah pengawasan ketat. Keamanan dan integritas kompetisi menjadi prioritas utama, dan langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi semua tim dan pembalap. MotoGP Jepang 2024 menjadi kesempatan bagi Mark Marquez untuk menebus kekecewaan di Mandalika dan kembali menunjukkan performa terbaiknya. Dengan motor Desmosedici GP23 yang kini telah dirombak dan diperbarui oleh gigi dalinya, Marquez memiliki alat yang tepat untuk bersaing di sirkuit Motegi yang menuntut. Semua mata kini tertuju pada balapan ini, apakah Mark Marquez dapat kembali menunjukkan kekuatannya, atau apakah tantangan lain menantinya di track. Apa yang pasti, dengan tekat Mark Marquez, dukungan penuh dari tim Grace ini, dan racikan khusus dari gigi dalinya, MotoGP Jepang 2024 menjanjikan pertarungan seru yang tak boleh dilewatkan. Mark Marquez telah melalui banyak rintangan dalam karirnya, dan insiden di Mandalika hanyalah salah satu dari sekian banyak tantangan yang akan ia hadapi. Namun, dengan keberanian dan determinasi yang menjadi ciri khasnya, Mark Marquez siap untuk kembali menyalakan semangatnya di sirkuit Motegi, dan membuktikan bahwa ia masih salah satu pembalap terbaik di dunia MotoGP. Terima kasih telah menonton!